Apa yang saya alami sendiri Jadi tahun 2021 Saya itu mau Ke Jumbang Nengok anak saya Karena nyantri disana Sampai di Semarang saya dicegah Sama temen saya Di Semarang namanya Agung Tapi saya biasa manggil risen itu temen kuliah saya Terus ternyata si Agung Tadi yang dulu temen kuliah saya Sekarang jadi Juru kunci makam Namanya Terkenal makam bah di Semarang Di kampung Petemben Terus saya karena Tahun 2021 Saya siarah di Makam itu Habis itu saya ke Jumbang Tiga bulan setelah itu Temen saya tiba-tiba jatuh sakit Dan akhirnya Meninggal temen saya itu Tetapi beberapa hal yang dapat saya Sampaikan disini Waktu saya ketemu dengan temen saya itu Hampir tiap tahun Temen saya itu Setor hasil infak Makam itu ke Abah Nudfi bin Yahya Bekalungan Itu hampir tiap tahun Dan itu Kata temen saya Itu minimal lima kahun Hasil infak itu Nah dilalah tahun Karena temen saya sudah meninggal Tahun 2021 Itu bulan April Itu bulan April Berarti tiga bulan berikutnya Sekitar April Mai Juli-juli lah Beliau meninggal Terus tahun 2023 kemarin Makam Bah Depok itu Ternyata di Bungka Jadi saya jadi Kaget juga Waktu itu Saya ke Semarang Ketemu dengan istrinya Si temen saya Agung itu Ternyata Karena Agung itu punya Seharga asli dari Habis Putih Dan makamnya itu Ternyata kosong Itu testimoni pertama Jadi itu menjadi Keyakinan saya Dalam Mensikapi Satu Yang kedua Mengambil keputusan Saya sama Apa Keluarga saya Bahwa Hakkul yakin Bahwa Habis itu Bukan Kuryatul Rasul Itu Pertama Yang kedua Pada bulan Juni kemarin Pada bulan Juni kemarin Satu bulan yang lalu Saya diamanati Dari orang tua saya Disuruh Beli Disuruh menjual Mobil Penter Tahun 97 Nah Ada Temen Muhyiddin Burbaliga Berdomisi Di mana Di Bojongsari Telepon saya Saya mau lihat mobilnya Akhirnya Mobil itu Saya parkir di garasi Terus Saya lihatkan Si orangnya itu Bilang Ini yang mau beli Bukan saya Tapi Habib Salim Dari Selawi Nah Akhirnya Karena Habib Saya tetap Hormat Karena saya Pernah punya Guru Habib Itu Guru saya Saya tahun 87 Sampai tahun 90 Waktu saya Aliyah Saya Monder di Older Santren Ribatul Mutali Pekalungan Di Nahrowi Jadi Saya Diari Semi Sali Itu Terus Saya Tiap Hari Minggu Itu Saya Selalu Ikut Apa Itu Rutinan Tempat Habib Luti Siput Burot Sama Retik Alhadad Jadi Dua Hal Itu Selamat Tiga Tahun Saya Ikut Habib Luti Sudah Lebih Dari 4 Menit Terus Terus Melanjut Yang Tadi Yang Dari Akhirnya Habib Salim Dari Selawi Itu Beli Mobil Saya Itu Pas Dari Jumat Saksinya Ada Istri Saya Ada Muhibin Yang Dari Berjong Saya Namanya Cak Hussain Terus Waktu Solat Jumat Saya Bilang Bip Ini Jumat Tolong Jumatan Bulu Bareng Bareng Ternyata Habib Salim Itu Bilang Musafir Dari Selawi Kesini Saya Bilang Itu Terserah NTV Yang Saya Sudah Mengingatkan Habis Jumatan Saya Berikan Makan Itu Ngobrol Sampai Lebih Dari Jampang Artinya Sudah Waktu Asat Sudah Selesai Ada Habib Ada Cak Hussain Yang Memang Tidak Solat Jumat Tidak Duhur Sampai Asat Dua Hal Itu Yang Menjadikan Keyakinan Saya Bahwa Ternyata Enggak Mungkin Kalau Duriah Gajeng Nabi Itu Sariah Tidak Tidak Melakukan Jadi Pasti Itu Bukan Duriah Turo Jadi Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Banyak Ini Ini Testimony Berarti Terus Terus Kalau Testimony Biarin Bagus Untuk Pelajaran Yang Lain Bagus Pertanyaan Pasti Bagus Nanti Di Youtube Salam Alaikum Salam Salam Alaikum Waalaikum 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 Yang saya hormati Ke Imad Yang saya hormati Sofi Bulmahad Ke Isahel Sebenarnya Kita semua Mempunyai Perasaan Yang sama Bahkan Hampir Seluruh Indonesia Kita Mempunyai Perasaan Yang sama Yaitu Mempunyai Tanda Tanya Terhadap Para Habib Nah Untung Ini Untung Ada Seseorang Yang berani Menarik Pelatuk Sehingga Pelatuk Yang lama Sudah Siap Ini Tidak ada Yang Berani Apa Apa ini Memicu Alhamdulillah Kiai Imad Orang yang Berani Mengambil Senapan Kemudian Menarik Picu Itu Menarik Pelatuk Itu Sehingga Meledak Lah dari Ledakan Inilah Bermacam Macam Kontroversi Itu Terjadi Sehingga Nyun Sewu Kepada Kiai Imad Walaupun Secara Formal Secara Organisasi NU Masih Menarikkan Panjenengan Masih Tidak Mempercayai Tesis Panjenengan Tapi Insyaallah Banyak Warga Negara Indonesia Yang Sepakat Yang Apa Mendukung Gerakan Panjenengan Oleh karena Itu PR Untuk Panjenengan Yaitu Panjenengan Mohon Untuk Mencari Jalan Searif Mungkin Sebaik Baiknya Untuk Mendekati Bisa Video Call Tanpa Ada Bot Ada Didekatmu Datang Kesini Tanpa Perlu Mungkin Sebaik Baiknya Untuk Mendekati Para Kiai Sepuh Yang Masih Hormat Yang Masih Ta'zim Yang Masih Ya Nyun Sewunya Di bawahnya Para Aba Ibu Laki Yaitulah Monggo Panjenengan Dekati Gerakan Ima Dutin Ini Mempunyai PR Untuk Mendekati Bagaimana Caranya Agar Para Kiai Sepuh Yang Menolak Panjenengan Itu Bisa Luluh Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Hari ini saya lega sekali Setelah 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 puluhan tahun Saya menunggu Bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid Berbeda Dan hari ini Saya lega Saya pendukung Abdurrahman Wahid Ternyata Habib Rizik Hilang Yang kedua Yang kedua Yang duduk disini Keimat Muhyib bin Habib Lutfi Semua Nanti dulu Jangan dulu jawab Sampai bukti Di Masjid Balai Raksa Ingin kedatangan Habib Lutfi Tidak sampai Sampai batunya Di bawah Kebalongan Di tanda tangan Tanda tangannya Masih ada di Masjid Balai Raksa Itu pertanda Bahwa Disini Masih Muhyib bin Habib Lutfi Bin Yahya Kalau hari ini Saya tidak tahu Kemarin Yang ketiga Saya urut Biar cepat Dua menit kan Yang ketiga Saya sepakat Dengan pertanyaan Bagaimana Dengan Kalau saya tidak Mengatakan BPNU Saya akan Mengatakan Dengan Kiyain Miftahul Akyar Satu Yang kedua Dengan Pondok pesantren Yang ada Di Sidokiri Yang ketiga Dengan Pondok pesantren Yang ada Di Jawa Timur Kediri Dan bagaimana Menyikapi Seorang Kiyai Dan anak Kuahnya Yang umatnya Ribuan Juga Masih Tetap Tidak Kediri Juga Juga Tidak Kiyai Habib Bahkan Habib Habib Itu Bernaung Di situ Ya itu Dan saya Salah satunya Adalah Muhyiddin Bah Maimun Suber Tapi Saya sudah Menentukan Sikap Saya mendukung Kiyai Imad Bah Maimun Suber Beserta Kiyai Kiyai Di bawahnya Belum ada Yang memberikan Sikap Tegas Itu Yang di tengah-tengah Kemudian Ada di Kediri Ada yang Di Ya Peloso Itu Kemudian Di situ Kiri Bagaimana Sikap Kita Ditambah Dengan Kiyai Miftah Hul Akyar Langkah-langkah Itu Kemudian Saya Sampaikan Jazakumullah Khairul Jazak Semoga Kiyai Haji Sahal Abdullah Panjang Umur Manfaat Sebagai Tanutan Kita Yang Kedua Kiyai Madudin Albantani Terus Saya Dukung Perjuangannya Sampai Kapanpun Untuk Menegakkan Kebenaran Yang Terakhir Kemarin Masih Diharamkan Tentang Tes DNA Hari Ini Saya Terjawab Walaupun Baru Sedikit Oleh Pembahasan Kiyai Sahal Abdullah Tadi Pada Waktu Tentang Menerangkan Salah Satu Sir Sirnya Allah Adalah Tes DNA Saya Menyimpulkan Seperti itu Maka Saya Bangga Hari ini Ada sedikit Terjawab Tentang Yang Mengharamkan Tes DNA Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini Sesi Pertama Saya Bangga Dari Pemurata Yang Telah Disampaikan Bapak Bapak Semua Tadi Itu Ada Yang Testimoni Dan Ada Yang Bertanya Saya Catat Yang 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 Pertama Ini